Hina Kelana Bab 7. Lebih baik mengemis daripada mencuri. Tapi diam-diam Pui Janti berpikir, urusan ini benar-benar rada ganjil, rasanya perempuan ini tidak bakal menyuruh bocah si Lim ini minum racun kecuali kalau dia benar-benar gentar kepada Siong Hang Kuan. Kami mendadak pikirannya tergerak dan paham duduknya perkara, ia bergelak tertawa dan berkata, hahaha, ucapan nona ini seakan-akan menganggap kami berdua ini sebagai anak kecil umur tiga saja. Ketiga cawan itu hakikatnya berisi darah babi, darah anjing, masakan kau katakan arak hotting yang campur warangan apa segala? Kami cuma merasa muak untuk minum darah babi dan anjing yang kotor demikian itu, kalau benar-benar arak berbisa, jangankan cuma tiga cawan, biarpun tiga puluh cawan juga akan kami minum dan kami tentu mempunyai obat penawar racunnya. Coba lihat, sesudah minum, anak jadah si Lim itu masih tetap sedar bugar, apakah benar arakmu itu beracun? Huh, apakah nona kira kami begini gampang untuk dibohongi waktu Jin Ho memandang pengcih, muka pemuda itu tampak sebentar merah sebentar pucat dan tiada sesuatu yang luar biasa. Seketika ia pun sadar, pikirnya, kiranya arak itu tidak berbisa, hampir-hampir saja aku tertipu. Untung pui suko cukup cerdik, tidaklah percuma namanya paketi, cerdik, dalam pada itu si nona telah menjawab dengan tersenyum. Jadi kalau arak ini benar-benar arak beracun, maka tiga puluh cawan sekalipun akan kau minum juga anak murid Jin Siapai kami biasanya sih tidak begitu gentar terhadap obat beracun atau benda berbisa, sahut jinti. Tadi mereka telah memperlihatkan rasa takut mati ketika tidak berani minum arak subuhan si nona yang dikatakan berbisa, maka sekarang mulut genti sedapat mungkin tidak mau kalah. Si nona tidak bicara lagi, segera ia angkat sebuah poci teh yang berada di atas meja, ia tuang tiga cawan teh ke dalam cawan-cawan arak yang sudah kosong itu, lalu mengeluarkan sebuah botol porselan kecil dari bajunya, dari botol kecil itu dituangkan sedikit bubuk warna hijau ke dalam cawan-cawan teh. Begitu sumbat botol dibuka, bubuk warna hijau itu lantas mengeluarkan semacam bau yang sangat menusuk hidung, kontan pengci bersin beberapa kali. Setelah mencair ke dalam air teh, seketika air teh yang tadinya warna kuning ke coklat-coklatan itu lantas berubah menjadi hijau gelap, sampai-sampai air muka si nona yang kuning benjol-benjol itu pun kehijau PDF by Keizusi. Hijauan tersorot oleh bayangan air teh itu. Walaupun ketiga cawan itu hanya berisi sedikit air hijau, tapi di tengah warna hijau kental itu lapat-lapat kelihatan berminyak yang mengeluarkan panca warna mirip pupas ular berbisa dan liur ke labang, kelihatannya menjadi sangat seram, berbareng bau amis yang memuakan lantas timbul juga dari cawan. Tanpa merasa pui jenti dan unhe jin ho sampai melangkah mundur dua tindak. Dengan tersenyu si nona berkata pula, ketiga cawan arak berbisa ini memang lebih liai daripada tadi, kalian jadi minum atau tidak dari bau dan warnanya jintit tahu ketiga cawan air hijau itu hakikatnya bukan lagi arak, tapi adalah campuran obat racun dengan air teh, jangankan diminum, melulu baunya saja sudah dapat membuat orang kelengar. Maka jawabnya, meski kami mempunyai obat mujara penawar racun, tapi biasanya baru kami gunakan bila tergigi tular atau kehuang dan makhluk-makhluk berbisa lain, atau bila kena diracuni oleh kaum bangsat kerocok kalangan heksu. Tapi nona adalah murid ho asan pei yang terhormat. Masakah kami berani sembarangan mencari perkara ucapannya itu seakan-akan hendak mengatakan bila kau berkeras memaksa kami minum arak berbisa itu, makakah sendirilah yang akan merosotkan harga diri sebagai kaum bangsat kerocok kalangan heksu. Si nona juga lantas berkata, Lim Siao Piao Tau ini telah membunuh Ihtai Hiap dari Jing Sia Pei kalian lantaran membela diriku, sekarang kalian hendak merecoki dia, masakah aku boleh berpeluk tangan tanpa ikut campur. Namun Jing Sia Pei dan Ho Asan Pei kami biasanya mempunyai hubungan baik, agar persoalan ini tidak meretakan persahabatan kedua belah pihak, rasanya kita harus cari suatu jalan tengah yang sempurna. Sekarang aku ingin memintakan kelonggaran pada kalian, apakah boleh Jing Ho dan Jing Ti menjadi serba susah? Akhirnya Jing Ti menjawab, jika kami diharuskan mengampuni jiwa bocah si Lim ini, lalu kira bagaimana kami harus mempertanggungjawabkan urusan ini kepada suhu baik, begini saja, kata si nona, kita boleh silakan Lim Sia Pei atau menghabiskan isi tiga cawan arak ini agar dia mangkat dengan tubuh utuh. Dengan demikian sakit hati kalian akan terbalas, sebaliknya aku pun mendapat muka, ini namanya sama-sama baiknya, semula pengci mengirasi nona hendak membelanya dan suruh kedua orang itu jangan mengganggu dirinya, siapa tahu akhirnya tetap dirinya harus mati dengan minum racun. Ia lihat mereka bertiga bicara tentang hubungan baik antar golongan mereka, sudah tentu mereka tidak mau bertengkar hanya untuk membelas seorang luar yang tidak penting bagi mereka. Apalagi seorang laki-laki sejati buat apa mesti minta seorang wanita memohonkan ampun kepada orang lain? Karena pikiran demikian, dengan bersi tegang pengci lantas berseru, orang Sia Lim mengaku sudah kalah, buat apa mesti diperdebatkan lagi? Kedua golongan kalian adalah sahabat baik, mana boleh bertengkar lantaran diriku habis berkata ia terus angkat tarak berbisa di atas meja dan sekali tenggak ia bersihkan isinya. Jin Ho sampai bersuara heran. Pikirnya, orang ini benar-benar seorang laki-laki yang tidak takut mati, sungguh hebat, dalam pada itu, susul menyusul pengci telah minum habis cawan kedua dan ketiga. Seketika ia merasa kepala pusing dan mati berkunang-kunang, bumi dan langit serasa terjungkir balik. Ia tak kuasa lagi dan jatuh terjungkal. Karena tidak berani menyalahi pihak Hoa Sanpei, pula jari kepada ilmu silat si Nona Burik yang lihai itu, apalagi pengci sudah minum racun, jiwanya hanya tergantung sesaat dua saat saja, Pui Jantip pikir kesempatan ini paling baik untuk mundur teratur. Maka ia lantas berkata kepada si Nona sambil memberi hormat, demi kehormatan Nona, betapapun kami harus mengalah. Jika biang keladinya sudah binasa, maka biarkan dia mati dengan jenazah sempurna saja. Namun Lim Chin Lam dan istrinya tetap kami bawa pergi agar dapat dipertanggungjawabkan kepada suhu, si Nona menghela nafas, katanya, apa mau dikata lagi, aku hanya seorang wanita lemah, masakan aku mampu merintangi Pui Tai Hiap dan Uh Tai Hiap yang termaskur dari jing siapai segera Uh Jin Ho berjongkok untuk membuka hiat cu di tubuh Chin Lam dan istrinya. Segera Chin Lam hendak mencaci maki, tapi belum lanjut ucapannya, secepat kilat Jin Ho menutup pula Koh Cheng Hiat dan Tai Chu Hiat di tubuh mereka. Dengan demikian mereka suami istri hanya bisa berjalan saja, tapi tubuh bagian atas tetap tak bisa berkutik. Menyusul Jin Ho lantas lolos pedang sambil membentak, untuk selanjutnya jika kau tidak menurut perintah dalam perjalanan, segera sebelah lengan binimu akan kutebas kutung. Sebaliknya jika binimu yang membangkang, segera aku pun mengutungi sebelah lenganmu. Kalau kalian ingin tahu rasanya nanti, tentu kalian takkan kecewa. Nah, jalanlah lekas perasaan Chin Lam dan istrinya seperti disayat-sayat demi tampak putera mereka menggeletak tak bergerak di atas tanah, terang pemuda itu sudah mati keracunan. Sekarang mendengar pula ancaman Uhe Jin Ho yang keji itu, sungguh tidak kepalang rasa murkanya. Namun bila dirinya membangkang, tentu ancaman musuh itu akan dilaksanakan, kalau lengan sendiri yang ditebas sih tidak menjadi soal, celakanya justru lengan seng istri yang akan ditebas olehnya. Terpaksa dengan menahan rasa duka dan murka, mereka melangkah keluar warung nasi itu dengan agak sempoyongan. Sebelum melangkah keluar, Uhe Jin masih menoleh memandang sekejap kepada si Nona dengan sorot metu yang penuh kebencian. Tapi Nona itu lantas berpaling ke arah lain dan pura-pura tidak tahu. Puli Jenti jalan paling belakang, ia coba memeriksa dahulu pernapasan pengci dan terasa sangat lemah, hampir-hampir putus setiap saat. Khawatir kalau sebentar lagi bila dirinya sudah pergi lalu si Nona akan menolong pemuda itu dengan obat penawar, maka sambil memaki, segera ia tendang sekali di bagian pehwehiat di ubun-ubun kepala pengci. Keruan si Nona terperanjat, cepat ia melompat maju untuk mencegahnya, akan tetapi sudah terlambat. Setelah habiskan tiga cawan air berbisa, keadaan pengci sudah dalam keadaan sadar tak sadar, remang-remang dilihatnya ayah bundanya telah digiring pergi, ia ingin berteriak, tapi tak bisa mengeluarkan suara. Pada saat itulah mendadak ubun-ubunnya kena ditendang dengan keras oleh pui Jenti, seketika ia merasa batok kepalanya seperti pecah terbelah, lalu tidak ingat apa-apa lagi. Entah sudah lewat berapa lama, perlahan-lahan ia siuman kembali seperti habis berminti buruk, ia merasa sekujur tubuhnya tertindih dan sukar bernapas, ia bermaksud meronta sekuatnya, tapi tak bisa berkutik pula. Ia coba membuka mace lebar-lebar, tapi keadaan gelap gulita, seluruh badannya sakit tak terkatakan. Ia menjadi takut. Pikirnya, selaka, tentu aku sudah mati, sekarang aku sudah menjadi setan dan bukan manusia lagi. Aku tentu berada di neraka dan bukan di dunia ramai, selang agak lama, ia coba meronta-ronta lagi dan membuka mulut hendak berteriak, tiba-tiba mulutnya kemasukan tanah pasir yang menyesakan nafas. Ia terkejut, wah, aku benar-benar sudah dikubur, sekuatnya ia coba menahan dengan kedua tangan, di luar dugaan kepalanya lantas menongol keluar dari dalam tanah. Sesudah merangkak keluar dan duduk di atas tanah, ia coba periksa sekitarnya. Kiranya dia masih tetap berada di samping warung nasi itu, sekelilingnya gelap gulita, nyata sudah jauh malam, yang terdengar hanya suara serangga yang sahut-menyahut di kejauhan. Pada saat itulah rembulan muda lapat-lapat baru saja menongol dari balik awan. Pohon bambu bergoyang-goyang tertiup angin laksana setan iblis hendak menerkam. Hati pengci berdebar-debar, ubun-ubun kepala terasa sangat sakit pula seperti ditusuk-tusuk. Ia coba merangkak mendekati sebatang pohon, dengan berpegangan batang pohon itu, perlahan-lahan ia berdiri. Baru sekarang ia melihat di sebelahnya memang terdapat sebuah liang, nyata tadi dirinya memang sudah terkubur di situ. Sudah terang aku telah minum air racun nona itu, ubun-ubun kena ditendang pula, mengapa aku tidak jadi mati demikian pikirnya? Siapakah yang mengubur aku di sini? Ya, tentulah si nona burik dari hoasan payi itu, dengan langkah sempoyongan ia masuk ke dalam warung nasi pula. Pikirnya, ayah dan ibu telah ditawan pergi oleh kedua penjahat dari Jin Siapai itu, tentu lebih banyak celaka daripada selamatnya, aku harus lekas-lekas menyusul untuk menolongnya. Meski aku bukan tandingan kedua musuh itu, tapi diam-diam aku dapat menyergap mereka dan mungkin berhasil. Bila mana gagal, toh ayah ibu akan mati, buat apalagi aku hidup sendirian, terpikir betapa pentingnya menolong ayah bundanya, ia menjadi gelisah dan bersemangat pula. Ia pikir agar bisa mengelabdo bimetin musuh, paling baik kalau dirinya menyamar saja. Karena tekatnya hendak menolong kedua orang tua, seketika rasa sakit ubun-ubun kepalanya menjadi terlupa. Soalnya sekarang adalah care bagaimana dia harus menyamar. Ia coba menuju ke dapur. Dalam kegelapan ia merabah-rabah, akhirnya dapat digerayanginya pisau ketikan api dan batunya. Segera ia mengetik api dan menyalakan pelita minyak. Dengan penerangan itu, ia masuk ke kamar tidur si pemilik warung dengan maksud mencari seperangkat pakaian. Siapa tahu, dasar miskin, orang gunung lagi, kemiskinannya benar-benar luar biasa, sampai seperangkat pakaian pengganti saja tidak ada. Di dalam kamar memang ada beberapa potong baju dan celana yang penuh tambalan, tapi semuanya adalah pakaian wanita, rupanya milik istri tukang warung itu. Setelah merenung sejenak, akhirnya pengci keluar lagi dengan membawa pelita minyak. Dilihatnya jenazah suami istri pemilik warung itu masih menggeletak di situ. Mendadak angin dingin berkesiur, pelita minyak itu lantas padam. Berada di tengah-tengah mayat dalam keadaan gelap gulita, mau tak mau pengci sampai mengirik, kaki pun terasa lemas. Dengan langkah setengah diseret pengci kembali ke dapur untuk menyalakan pelita pula. Lalu mayat pemilik warung itu diseretnya ke sana untuk dilucuti pakaiannya. Coba kalau hari-hari biasa, jangankan memegang mayat, baru melihat saja tentu dia sudah menyingkir jauh-jauh. Tapi sekarang demi untuk menolong ayah bundanya, biarpun pekerjaan yang sukar bagaimanapun juga dilakukannya. Setelah menanggalkan pakaian orang mati, mendadak ia pencet hidungnya sendiri, baunya jangan ditanya lagi. Mestinya ia ingin mencuci bersih dahulu pakaian itu, tapi tentu akan makan tempo lama sehingga kehilangan kesempatan untuk menolong ayah ibunya, bila demikian tentu dirinya akan menyesal untuk selama hidup. Dengan nekat ia lantas membuka bajunya sendiri hingga bersih, lalu memakai baju bekas orang mati dengan menahan nafas karena maunya. Untunglah pakaian itu cukup pas baginya. Kemudian ia bungkus mayat telanjang bulat itu dengan pakaiannya sendiri tadi, bersama mayat wanita lantas dimasukkan ke dalam liang, lalu diurupnya dengan tanah. Pikirnya, belatiku sudah dibawa pergi nona itu, aku harus mencari suatu senjata lagi. Ia coba memeriksa sekitarnya, tertampak pedangnya sendiri dan pedang ayahnya serta golok ibunya, semuanya sudah patah menjadi dua dan terlempar di atas tanah. Tanpa pikir ia jemput pedang patah ayahnya itu dan dibungkus dengan sekotong kain kotor, lalu diselitkannya di pinggang. Ketika melangkah keluar warung nasi itu, terasalah kesunyian yang demikian memilukan, hampir-hampir ia ingin menangis sekeras-kerasnya. Sekuatnya ia lemparkan pelita itu, pelung, pelita itu jatuh ke dalam kolam dan padam seketika, sekelilingnya kembali gelap bulita lagi. Limpengci, wahai limpengci, jika kau kurang waspada dan tidak sabaran sehingga jatuh ke dalam cengkeraman bangsat-bangsat jingsiap pelagi, maka nasibmu akan serupa dengan pelita yang kecemplung ke dalam kolam itu, demikian ia memperingatkan dirinya sendiri. Tanpa merasa ia angkat lengan baju untuk mengucek-ngucek mata, tapi mendadak ia menyengir dan hampir-hampir muntah-muntah, kiranya terciumlah bau lengan baju yang bacin itu. Wahai limpengci, jika cuma bau busuk begini saja kau tidak tahan, percumalah kau menjadi manusia, apalagi hendak menolong ayah ibumu demikian ia berteriak sendiri. Segera ia angkat kaki menuju ke depan. Tidak berapa jauhnya, ubun-ubun kepalanya terasa kesakitan lagi. Ia mengertak gigi dan bertahan sekuatnya sehingga jalannya menjadi tambah cepat malah. Ia terus berjalan tanpa kenal arah di lingkungan jalan pegunungan yang menaik turun itu. Sampai fajar mengingsing, tiba-tiba matanya menjadi silau oleh cahaya seng surya yang memancarkan sinarnya yang gilang-gemilang. Seketika hati pengci terkesiap, kedua bangsat itu hendak mengiring ayah ibuku ke jingsiasan yang terletak di sucuan. Padahal sucuan terletak di daerah barat, mengapa aku malah menuju ke arah timur? Maka cepat ia putar tubuh dan ganti haluan dengan berjalan membelakangi sinar matahari. Pikirnya, ayah ibu sudah digiring pergi setengah malaman, aku telah berjalan salah arah pula, jarak dengan mereka menjadi semakin jauh. Aku harus membeli seekor kuda saja, entah berapa harganya tapi ia lantas mengeluh ketika merogoh satu. Kiranya keberangkatannya kali ini seluruh barang bekalnya tertaruh di kantong kulit yang digantungkan di samping pelana kuda. Maka keadaannya sekarang benar-benar bokeh, tidak punya barang sepeserpun. Ini namanya sudah sial tertimpa malang lagi, wah, bagaimana ini, bagaimana baiknya ini demikian ia menjadi bingung. Setelah termangu-mangu sejenak, akhirnya ia pikir paling penting harus menolong ayah bundanya dahulu, masakah dirinya khawatir mati kelaparan? Maka dengan langkah lebar segera ia meneruskan perjalanan ke depan dan menuluni bukit. Menjelang tengah hari, saking laparnya perutnya mulai berkeruyukan. Tiba-tiba terlihat di tepi jalan ada belasan pohon lengkeng dengan buahnya yang besar, walaupun belum masak, tapi sudah cukup sekadar buat tangsel perut. Segera ia menuju ke bawah pohon, tangan terangkat ke atas hendak memetik buah lengkeng itu. Tapi baru saja jarinya menyentuh buah yang bundar-bundar itu, sekilas teringat olehnya, Hokwi Piao Kio kami adalah keluarga yang terhormat, buah lengkeng ini ada yang punya, jika aku mengambilnya tanpa permisi, ini berarti aku telah mencuri. Turun-temurun keluarga Lim melakukan pekerjaan mengawal dan menjaga harta benda milik orang, selama itu selalu menjadi lawan kaum penjahat, sekarang aku sendiri mana boleh melakukan perbuatan mencuri? Jika perbuatanku kepergok orang, lalu aku dimaki sebagai pencuri di depan ayah, lantas ke mana ayah akan menyembunyikan mukanya? Hokwi Piao Kio tidak sukar untuk dibangun kembali, tapi sekali anggota keluarga Lim menjadi pencuri, maka merah Hokwi Piao Kio pasti susah dipasang lagi, sejak kecil pengci telah mendapat didikan dan petuah-petuah, ia tahu kawanan perampok asalnya adalah pencuri kecil, pencuri itu mula-mula cuma menggerayangi benda-benda kecil yang tak begitu berharga, akan tetapi dari sedikit kemudian menjadi banyak, dari kecil kemudian menjadi besar dan akhirnya lantas menjadi biasa. Kalau kaki sudah kejeblos ke dalam lumpur, maka sukarlah ditarik keluar. Teringat demikian, tanpa merasa keluarlah keringat dinginnya. Segera ia menetapkan tekat, pada suatu hari akhirnya aku dan ayah pasti akan menegakkan kembali nama baik Hokwi Piao Kio. Seorang laki-laki sejati harus berpijak pada tempat yang betul, aku lebih baik menjadi pengemis daripada menjadi pencuri, begitulah ia segera meneruskan perjalanan dengan langkah lebar dan tidak mau mengincar sekejap pun pada buah lengkeng di tepi jalan itu. Setelah beberapa laki lagi, sampailah dia di suatu desa kecil. Ia coba mendatangi rumah seorang petani, dengan rasa kikut ia ingin minta sedikit makanan. Padahal selama hidupnya dia sudah biasa dilayani, segala apa serba kecukupan, belum pernah dia minta-minta kepada orang lain. Sebab itulah baru saja bicara beberapa kata, belum-belum mukanya sudah merah jengah. Dasar perempuan desa itu baru saja bertengkar dengan suaminya, habis dihajar oleh suaminya, memangnya rasa dongkolnya belum terlampiaskan, sekarang datang lempengci hendak mengemis, kontan saja ia menyambutnya dengan dampratan habis-habisan, dia sambar sebatang sapu dan membentak, kau maling kecil ini, tentu kau yang telah mencuri ayamku yang baru saja hilang itu, sekarang kau datang hendak menggerayangi lagi. Biarpun aku ada nasi sisa juga tidak memberi sedekah kepada maling kecil seperti kau. Kau mencuri ayamku, akibatnya lakihku keparat itu marah-marah dan mengebuki aku sampai babak belur dan matang biru sekujur badanku, setiap kali perempuan desa itu memaki satu kalimat, kakinya juga lantas mendesak maju, sebaliknya pengci lantas mundur satu langkah. Semakin memaki perempuan itu semakin bersemangat, sampai akhirnya mendadak dia mengangkat sapu terus hantam ke muka pengci. Pengci menjadi gulsar, sambil mengegol sebelah tangannya lantas balas memukul. Tapi mendadak terpikir olehnya, aku mengemis dan tidak diberi, sebaliknya aku lantas menyerang perempuan desa yang bodoh ini, bukankah terlalu menertawakan karena itu, sekuatnya ia lantas menarik kembali pukulannya itu. Tak tersangka dia terlalu nafsu mengeluarkan tenaga, untuk menarik kembali tangannya menjadi rada kagok, apalagi kepalanya masih cekot-cekot, gerak-geriknya kurang gesit, sedikit terhuyung, sekonyong-konyong sebelah kakinya menginjak di atas setumpuk tahi kerbau dan terpeleset, siur, beluk, ia jatuh terjengkal. Sudah begitu sapu si perempuan desa tidak urung sempat mampir juga di atas mukanya. Melihat kelakuan pengci yang lucu itu, perempuan desa itu mengakak geli. Dampratnya pula, maling busuk, berdiri saja tidak kuat, ingin memukul nyonya besarmu. Huh habis itu kembali ia angkat sapu terus memukul lagi dan mengusruk-usurkan ujung sapu itu di muka pengci. Ia tambahin lagi dengan meludahi pemuda itu, kemudian barulah dia balik ke dalam rumah. Alangkah gusar dan penasaran pengci mengalami hinaan demikian, ditambah lagi ruas tulang seluruh tubuhnya sakit tidak kepalang. Maklumlah bagian Pek Hwe Hiat di ubun-ubun kepalanya ditendang oleh Pui Jenti, kalau tidak mati saja sudah mujur baginya, ditambah lagi entah berapa lamanya dia dikubur hidup-hidup di dalam liang, memangnya keadaannya sudah sekarat, sebabnya dia dapat merangkak keluar yang kubur hanyalah berkat-dekat baktinya yang ingin menolong ayah ibunya. Sekarang dia terbanting jatuh lagi, maka terasalah badannya yang payah itu dan sukar merangkak bangun lagi. Beberapa kali ia bermaksud merangkak bangun, tapi saking laparnya tenaga pun tak ada, setiap kali baru saja setengah tubuh terangkat, segera jatuh lagi sehingga muka dan tangan berlumuran kotoran kerbau. Selagi pengci berkutatan hendak bangkit, tahu-tahu si perempuan tani tadi telah keluar lagi dengan membawa empat batang jagung rebus yang masih panas, agaknya baru saja diambil dari dalam kuali. Ini makanlah, setan oma perempuan tani itu dengan tertawa sambil menyerahkan jagung-jagung rebus ke dalam tangan pengci. Kau dikaruniai dengan muka yang tampan, bahkan lebih cantik daripada menantu perempuan orang. Tapi kau justru tidak berkelakuan baik, suka makan malas kerja. Huh, apa gunanya pengci menjadi gulsar, segera ia hendak membanting jagung-jagung rebus yang diterimanya itu. Tapi si perempuan tani lantas berseru dengan tertawa, baik, boleh kau banting saja, lekas buang semua. Jika kau tidak takut mati kelaparan, hayolah lekas banting semua jagung itu, biar kau maling cilik ini mati kelaparan. Diam-diam pengci membatin, kalau tidak tahan soal kecil, tentu akan bikin runyam urusan besar. Asal aku dapat menyelamatkan ayah dan ibu serta membangun kembali hokmit yao kiok, apa sih halangannya jika cuma dihina oleh seorang wanita desa saja karena itu ia lantas mengucapkan terima kasih, lalu jagung-jagung rebus itu digerogotinya. Hektometer, aku sudah menduga kau takkan membuangnya, jengek perempuan tani itu dengan tertawa. Lalu ia putar balik ke dalam rumah pula sambil menggumam sendiri, setan cilik ini kelihatan sangat kelaparan, tampaknya ayamku itu bukan dicuri olehnya, karena laparnya, dengan cepat sekali pengci sudah menghabiskan empat batang jagung rebus itu, sebutir pun tidak ketinggalan dilalap olehnya. Maka terasalah sudah setengah kinyang, semangatnya lantas terbangkit. Segera ia merangkak bangun dan meneruskan perjalanan ke arah barat. Sepanjang jalan ia hidup dengan mengemis, tertadang juga menangsel perut dengan buah-buahan bila mana berada di tengah jalan pegunungan yang sunyi. Untunglah tahun ini Provinsi Hokian lagi makmur, panen berlimpah-limpah, rakyat ada kelebihan bahan makanan. Walaupun pengci telah poles mukanya sehingga kotor, tapi tutur katanya cukup sopan dan menyenangkan orang, maka untuk mengemis makan saja tidak sampai mengalami kesukaran sepanjang jalan ia pun mencari berita tentang ayah bundanya, tapi tiada mendapatkan sesuatu kabar apa-apa. Beberapa hari kemudian sampailah dia di wilayah Provinsi Kangsai. Setelah tanya jelas arahnya, langsung pengci menuju ke kota Lamjiang. Ia pikir di kota itu ada kantor cabang Hoknipyawukiok, di sana tentu akan bisa diperoleh berita tentang ayah ibunya, paling tidak juga dapat mengambil sedikit uang bekal dan untuk membeli kuda. Siapa duga, setiba di kota Lamjiang, ketika dia tanya di mana letak Hoknipyawukiok, tiba-tiba orang yang ditanya menjawab, untuk apa kau tanya Hoknipyawukiok? Perusahaan itu sudah terbakar habis menjadi runtuhan puing, bahkan tidak sedikit tetangga di kanan kirinya juga ikut terbakar ludes, diam-diam pengci mengeluh. Ia coba mendatangi tempat kantor cabang itu. Benar juga puing memenuhi sepanjang jalan. Ia coba tanya anak di tepi jalan, kiranya kebakaran itu terjadi enam hari yang lalu. Belasan orang Hoknipyawukiok ikut terbakar mati, baunya tidak keruan demikian anak kecil itu menambahkan. Dihitung dari harinya, pengci menduga tentulah perbuatan pui jenti dan kawan-kawannya yang telah datang lebih dahulu dengan menunggang kuda. Ia tertegun sejenak, diam-diam ia bersumpah, kalau sakit hari ini tidak ku balas, percumalah aku menjadi manusia, ia coba tanya kepada seorang tukang kereta tentang jalan menuju Kesucuan. Kiranya kalau dari Kang Sai Hendak Kesucuan dapat ditempuh dua jalan, melalui sungai Tiangkang atau dengan jalan darat yang lebih sukar ditempuh karena mesti banyak melintasi lereng bukit yang sunyi. Pengci pikir kalau menumpang kapal, pertama ia tidak punya bekal, pula sukar mencari jejak ayah ibunya. Maka tanpa sangsi lagi, segera ia berjalan ke arah barat. Suatu hari, sampailah dia di kota Tiang Sah, ibu kota Provinsi Oulam. Di kota ini pun terdapat kantor cabang Hokmi Piyo Kiyo, tapi ia menduga kantor cabang itu pun pasti sudah dibakar musuh. Tak kala itu hawarada hangat, diundak-undakan batu di depan sebuah kelenteng di tepi jalan dan tertampak berduduk tiga orang pengemis dengan tubuh bagian atas telanjang, mereka sedang menjemur sambil membalik-balik baju mereka. Rupanya mereka sedang mencari kutu sambil terkadang-kadang memasukkan kutu yang diketemukan ke dalam mulut terus dikertak sehingga mengeluarkan suara. Dengan tersenyum yang dibuat-buat, pengci mendekati mereka dan bertanya, numpang tanya kepada ketiga to aku, apakah kalian mengetahui bilapkah Hokmi Piyo Kiyo Kiyo di sini telah terbakar? Rupanya ketiga pengemis itu tidak jelas terhadap logat bahasa hokian yang diucapkan pengci itu, dengan mata melotot mereka menghardik, kau bilang apa terpaksa pengci mengulangi lagi pertanyaannya. Maka seorang di antaranya yang lebih tua lantas berkata, jangan ngacobelo segala. Jika didengar oleh cuan-cuan dari Piyo Kiyo itu mustahil kau tidak diberi hajaran yang setimpal sungguh Girang Pengci tidak terhingga mendengar jawaban itu, cepat ia menjawab, Ya, ya. Entah Piyo Kiyo itu terletak di jalan mana itu bukan kata pengemis itu sambil menuding sebuah gedung yang terletak beberapa puluh meter dari situ. Jika kau ingin minta sedekah, lebih baik ikut kami saja. Jika kau mengira akan mendapatkan apa-apa dari Piau Kiyok itu, hektometer, jangan-jangan pantatmu bisa pecah di tendang orang, karena mendapat tahu cabang Piau Kiyoknya tidak berhalangan, pengci tidak mau guberis lagi kepada pengemis-pengemis itu. Segera ia berjalan ke tempat Piau Kiyok dengan langkah lebar. Sampai di depan kantor cabang itu, dilihatnya gedungnya walaupun tidak semegah kantor pusat di Ho Chiw, tapi juga cukup mentereng, kedua daun pintu besar di cat merah, kanan-kiri terdapat dua ekor singa-singaan batu yang angker. Ia coba melongo ke dalam, tapi tiada tertampak seorang pun. Ia menjadi ragu-ragu, kalau dirinya masuk begitu saja dalam keadaan tak ubahnya seperti pengemis, apakah takkan dipandang hina oleh para Piau Kiyok di dalam kantor cabang itu? Ketika mendadak ia mendongak, tiba-tiba tertampak papan merk yang berhuruf emas itu tidak terpasang sebagaimana mestinya, papan merk yang bertuliskan Ho Kiyok Kiyok cabang olam itu ternyata terbalik pasangnya. Tentu saja ia heran, apakah para Piau tahu di sini sedemikian sembrono sampai-sampai papan merk yang harus dijaga baik-baik itu terpasang terbalik? Waktu ia menoleh dan memerhatikan panji perusahaan yang terpanjang di tiang bendera, seketika ia terkesiap. Ternyata tiang bendera sebelah kiri terpanjang sepasang sepatu rusak, sedangkan tiang bendera sebelah kanan terpanjang sehelai celana wanita yang robek dan melambai-lambai tertiup angin. Selagi bingung, tiba-tiba dari dalam Piau Kiyok berjalan keluar seorang dan membentak padanya, anak kura-kura, kerja apa longak-longok di sini? Mau mencuri ia mendengar logat orang sama dengan rombongan izin gan, kehejintat dan lain-lain, terang adalah orang sucuan, maka pengci tidak berani bertingkah lagi di situ, segera ia hendak menyingkir. Tapi mendadak angin menyambar dari belakang, pantatnya telah dilepak orang itu sehingga dia jatuh terjerembap. Dengan murka segera pengci bermaksud merangkak bangun untuk melabrak orang itu. Tapi lantas teringat olehnya, cabang Piau Kiyok di sini terang juga telah dikangkangi oleh orang jin siap, hei, aku masih harus mencari ayah dan ibu, mana boleh sembilan mengumbar nafsu marah segera ia pura-pura tidak mahir ilmu silat dan meringis kesakitan, sampai lama sekali masih tidak sanggup berdiri. Untung ilmu silat orang itu pun tidak tinggi sehingga tidak tahu lagak pengci yang pura-pura itu. Sebaliknya ia bergelak tertawa sambil memaki anak kurat-pura pula lalu tinggal masuk ke dalam. Perlahan-lahan pengci merangkak bangun, dengan jalan terpincang yang dibuat-buat ia menyingkir ke suatu gang kecil dan mengemis semangkuk nasi kepada seorang penduduk. Pikirnya, di sekelilingku sekarang banyak musuh, aku harus waspada dan hati-hati, segera ia mencari sedikit debu hangus untuk mengusap mukanya sehingga kelihatan hitam kotor. Kemudian ia berbaring di pojok dinding rumah sana untuk mengasuh. Akhirnya hari pun menjadi gelap. Ia ringkaskan pakaiannya, pedang patah yang terselip di dalam bajunya disiapkan diinggang. Lalu ia putar ke pintu belakang cabang Piau Kiyok. Setelah tiada mendengar sesuatu suara apa-apa di balik dinding barulah dia melompat ke atas pagar tembok. Ternyata di dalamnya adalah sebuah kebon sayur. Dengan perlahan-lahan ia melompat turun, selangkah demi selangkah ia merayap maju menyisir tembok. Sebenarnya kantor cabang di kota Tiangsah itu adalah cabang yang terbesar, seluruh pegawainya meliputi 6.070 orang. Tapi sekarang keadaan di dalam gedung itu ternyata gelap gulita, tidak ada sinar lampu, juga tidak ada suara orang. Dengan hati berdebur-debur pengci merayap maju terus dengan sangat hati-hati agar tidak menerbitkan suara sedikitpun. Setelah melintasi pekarangan dalam, tertampaklah jendela di kamar seram di timur sana ada sinar lampu, sayup-sayup terdengar ada suara orang pula. Dengan nekat pengci mendekati jendela itu dengan berjinjip-jinjip dan menahan nafas. Sesudah merunduk sampai di bawah jendela, dengan hati-hati ia meringkuk di situ untuk mendengarkan. Baru saja ia duduk di kaki dinding di bawah jendela itu, segera terdengar suara seorang sedang berkata, Besok pagi-pagi kita lantas membakar habis piauk-kiok kura-kura ini, supaya tidak mencolok mati saja. Tapi seorang lagi lantas menjawab, Jangan! Sekali ini kita tak boleh bakar lagi. Piauk-kiok kura-kura di Lamjiang itu telah kita bakar sehingga meremelit pada belasan rumah tetangga di sekitarnya, Kejadian demikian akan kurang menguntungkan nama baik Jin Xiapei kita, Maka jelaslah bagi pengci bahwa terbakarnya kantor cabang di Lamjiang itu memang sengaja dilakukan oleh orang Jin Xiapei, Tapi sekarang mereka masih berpikir tentang nama baik apa segala. Dalam pada itu terdengar orang pertama tadi telah berkata pula, Tidak dibakar, apakah dibiarkan begini saja sifatmu yang keras ini rupanya tidak bisa berubah, Kiat Sute, ujar kawannya dengan tertawa. Kita telah jungkir balikan papan piauk-kiok ini, Telah menggantung celana wanita dan sepatu rusak di tiang benderanya, Selanjutnya apakah nama hukmi piauk-kiok mereka takkan beruntung habis-habisan di dunia kangung? Kita biarkan celana robek itu tetap melambai-lambai di tiang benderanya, Buat apa mesti membakar lagi betul juga, Sinsuko, kata si orang syikiat dengan tertawa. He he, celana wanita itu benar-benar membuat siah hukmi piauk-kiok mereka, Tanggung selama 300 tahun mereka akan selalu celaka, Maka tertawalah kedua orang itu dengan terbahak-bahak. Lalu si orang syikiat berkata pula, Besok kita akan pergi ke Hengsan untuk mengucapkan selamat kepada Lo Ching Hong, Sebaiknya kita membawakan hadiah apa untuknya. Berita ini kita terima secara tiba-tiba sehingga tidak keburu melapor kepada Suhu, Jika kado kita ini kurang bernilai tentu akan merendahkan derajat Jingsia Pei kita, Kado ini siang-siang sudah kusediakan, Kata orang sisin dengan tertawa, Untuk ini harap kau jangan khawatir, Tanggung takkan membuat malu Jingsia Pei kita. Boleh jadi dalam perjamuan merayakan cuci tangan Lo Ching Hong nanti, Yang akan paling menonjol mungkin adalah hadiah kita ini, Hih, kado berharga apakah itu? Mengapa sedikitpun aku tidak tahu seru si orang syikiat dengan senang? Yah, Sinsuko memang banyak akal, Mungkin Pui Suheng yang terkenal cerdik pandai itu pun tidak dapat membandingi kau, Si orang sisin tertawa gembira. Katanya, hadiah ini sebenarnya juga cuma meminjam milik orang lain saja. Coba kau lihat, Apakah barang ini cukup mentereng atau tidak lalu terdengarlah suara keresek-keresek, Suara orang membuka bungkusan apa-apa. Kemudian terdengar orang syikiat sampai berseru kaget, Katanya, Wah, hebat, hebat sekali. Sungguh mahasakti kepandayan Sinsuko, Dari manakah kau mendapatkan benda-benda berharga seperti ini? Mestinya pengci ingin mengintip melalui celah-celah jendela untuk mengetahui benda apa yang diributkan itu, Tapi khawatir perbuatannya itu diketahui orang, Terpaksa ia mengekang maksudnya itu. Maka terdengar si orang sisin telah menjawab, Memangnya apakah usaha sia-sia saja kita merebur hoi piyau kiok ini? Sepasang kuda kemala dan sepasang merah kezamrut ini mestinya hendakku bawa pulang untuk dipersembahkan kepada suhu, Tapi sekarang agaknya si tua Lok Chin Hang yang akan terima benda-benda ini, Kembali hati pengci merasa gemas, Pikirnya, Kiranya dia telah merampok benda mestikah piyau kiok kami, Sebaliknya digunakan untuk mengambil hati orang lain, Perbuatan mereka ini bukankah tiada ubahnya seperti bandit kalangan Lok Kling? Ya, kantor cabang tiang sah sini memangnya tersimpan tidak sedikit harta benda yang merupakan barang langganan yang harus dikawal. Sepasang kuda kemala dan merah kezamrut itu tentu tidak terhingga nilainya, Jika sampai hilang tentu ayah yang harus ganti kerugian ini, Dalam pada itu terdengar si orang syikiat lagi berkata, Sinsuko, hubungan Lok Chin Hang dengan suhu agaknya tidak terlalu akrab, Kukira hadiah kita ini cukup satu macam saja, Sisanya lebih baik kita persembahkan kepada suhu.